Teritorialnya dia, selain untuk mengusir musuhnya, nah untuk menandai teritorialnya dia. Ah, bawahnya sangat menyengat. Nih, lihat. Ah, nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Ewon masih berada di lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Nih, Ewon yakin, selain kera yang tadi sudah Ewon kenalkan kepada sahabat yang ada di rumah, Ewon yakin di sini masih ada sahabat Ewon yang lain. Kenapa? Karena di sini banyak pohon kopi nih, banyak makanan. Ewon akan coba cari tahu, dan Ewon akan kenalkan kepada sahabat. Kita cari, ayo. Adik-adik dan sahabat, Ewon sekarang diperkirakan di atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Sangat tinggi, pantesan dingin. Nih, vegetasi hutan di sini, ini pohon pinus dan cemara. Tapi sudah berbaur dengan perkebunan warga. Nih, Ewon yakin nih, di hutan sekunir seperti ini, Ewon akan temukan sahabat Ewon. Kita coba cari. Ayo. Nih, Ewon temukan harta karun. Kenapa dikatakan harta karun? Karena, nih, kotoran yang berada di depan Ewon, ini bagaikan emas. Harganya, kopi luak. Bisa 800 sampai 1 juta per kilo. Nih, lihat. Nih, ini kotoran luak yang ada di depan Ewon ini. Nih, ini biji kopi. Utuh. Nah, masih utuh. Masih utuh. Percis, biji kopi. Ini jelas nih, biji kopi. Nih, kenapa masih utuh? Karena, ini pemakan kopi ini berbeda dengan binatang lain. Jadi, pencernaannya itu hanya sebentar dan kurang sempurna. Jadi, keluarnya utuh. Nih. Ewon yakin, ini makanan luak, musang, caruh. Sahabat Ewon yang sangat bermanfaat bagi ekosistem. Kenapa? Setiap dia makan buah, ataupun buah apa gitu, bijinya tidak dicerna. Dengan tidak dicerna, dia mengeluarkan kotoran di tempat yang berbeda, tumbuh. Disitulah penyebaran pohon. Yang jadi masalah, nih, sahabat Ewon yang satu ini nokturnal. Jadi, aktifnya malam hari. Kalau siang, dia tinggal di pohon kropos atau pohon berlubang. Dan kalau siang, biasanya tidur. Tapi, nggak apa-apa. Kita cari, kita bangunkan. Ajak masuk tipi. Kita cari. Lihat, lihat, lihat. Ewon beruntung. Lihat. Nih. Ada musangnya di atas pohon kopi. Nah, sepertinya sedang beristirahat. Wah, tahu datang Ewon. Dia langsung bergerak. Sini, sini. Nih. Dia ke bawah, nih. Coba Ewon tangkap. Ewon temukan canggul. Ini mungkin canggul pemilih kopi. Tadi di sini, nih. Lihat, dia lari. Sini, sini. Lihat, tuh. Parodokurus hermaproditus. Luak, musang, caru. Nih, lihat. Ewon cari-cari. Ternyata, dia berada di atas pohon kopi. Memang tepat. Kenapa? Karena mungkin dia mencari pohon yang besar. Pohon yang berongga, nggak ada. Jadi, tinggalnya di pohon kopi. Karena memang, di sini banyak pohon kopi. Ya, dia bisa manjat. Hebat. Nih. Luak, ini. Binatang yang suka dikambing hitamkan. Kata warga, katanya, nih. Pemakan ayam. Memang betul. Dia suka makan ayam. Tapi tidak khusus ayam. Nih, dia lebih banyak makan buah-buahan. Tuh, lihat. Karena dia pemakan buah-buahan. Dia dikasih kelebihan. Kukunya tajam. Kenapa? Biar gampang manja. Kita coba mendekat. Ini. Ini, diam, diam. Diam. Sini, sini, sini. Nih, sahabat Ewon. Sini, diam, diam. Diam, ya. Biar nggak gigit, Ewon coba sugesti dulu. Diam, diam. Luaknya yang Ewon pegang, dengarkan sugesti Ewon. Diam, diam, diam. Ginak, 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 ginak. Ginak. Nempel, nempel, nempel. Diam. Nih, sahabat yang satu ini. Wangi. Bau. Wangi pandan. Bau atau wangi ya kalau pandan. Nih, bau atau wangi pandan ini. Nah, ini untuk menandai atau ia menandai daerah teritorialnya dia. Selain untuk mengusir musuhnya, Nah, untuk menandai teritorialnya dia. Ah, baunya sangat menyengat. Nih, lihat. Has, diam, diam, diam. Nih, has dari luak ini ya. Sini, sini. Nih, lihat. Has dari luak ini mempunyai bulu putih kecoklat-coklatan Dengan garis di belakangnya sebenarnya bukan garis. Lebih ke bintik-bintik hitam. Cuma karena sejajar, ini seperti baris. Sebesar ini, Nenny belum dewasa. Nenny umurnya mungkin sekitar satu tahunan. Diam, diam. Nah, luak. Nah, kalau siang pandangan matanya agak kabur. Kenapa? Karena dia aktifnya malam hari. Nih, pesan untuk sahabat-sahabat dan adik-adik yang ada di rumah. Nih, luak. Nih, manfaat sekali nih bagi ekosistem. Kenapa? Ini sumber penyebaran pohon-pohon di alam ini. Makan, keluar kotoran di tempat lain, tumbuh. Nih, sahabat Ewon. Ini perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, biarkan. Ini daerah teritorialnya dia. Atau daerah kekuasanya dia. Ewon datang ke sini bersilaturahmi. Kita cari sahabat Ewon yang lain. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Eh, halo. Eh, diam, diam. Eh, eh, sini, sini. Eh, eh, eh. Yang satu kabur. Anak-teah. Anak-teah. Eh, amat tinggal. Eh, araba. Dia masal-beatому. Eh, ah, ah, ah. Eh, ayah. Terima kasih.